Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa klik tombol subscribe Dengan subscribe kamu sudah men-support channel ini Assalamualaikum Kembali lagi dengan Saya Mas Yunas di channel Seputar Otomotif Kali ini saya akan membahas sebuah topik Yang sangat menarik Di dunia akci juga Akhir-akhir ini banyak beredar Mengenai video Di mana Video itu menjelaskan bahwa Aki Soa Bisa diperbaiki Katanya sih bisa tanah lama Tapi Mari kita simak di video ini Oke Sebelumnya bisa di like dan komen Serta subscribe ya teman-teman Untuk Video yang lebih lengkapnya Langsung aja oke Oke langsung aja teman-teman Di depan kita sudah ada aki Dengan merek GS Dengan tipe NS60L Iya NS60L Dengan Sepetipnya 46B24L Biasanya aki ini dipakai Di Ulu Belum Lisan nih Ini dipakai kering Ini aki yang saya Contohin aki kering ya Kalau misalkan yang di video-video itu sih Biasanya aki basah Tapi kalau misalkan beberapa contoh Untuk akinya itu Misalkan aki kering Aki motor sih Itu yang bisa diperbaiki Katanya Tapi kita Cekin jelasan itu aki Di perbaikan atau enggak ya Disini tertera Kode produksinya 05 05 35 05 05 35 Atau 0140 Berarti aki ini Produksi tanggal 5 Bulan 3 2015 Langsung aja Enggak pakai lama Kita cek untuk Indikatornya Indikatornya ini Kelihatan masih biru Berarti Kalau misalkan Indikator masih biru Disini Iya Indikator masih biru Masih baik Kalau putih kurang strum Kalau merah Hubungan kami Kalau misalkan Indikator masih biru Walaupun ini Dibilang baik Jadi enggak Selamanya Untuk indikatornya Bisa jadi patokan Patokannya itu Harus langsung Dicek pakai alat Ini Multitester Langsung aja Kita cek Hasilnya berapa Hasilnya 10,18 10,18 Ini Tidak bakal bisa Buat starter Karena apa Kalau untuk starter Batas minimalnya itu 12,4 volt Sedangkan ini Cuma 10,20 volt Berarti Berarti di aki ini Ada sel yang putus Kenapa bisa saya bilang putus Karena Untuk aki Itu ada 6 sel Satu selnya itu 2,1 volt Sedangkan aki ini ada Satu sel yang mati Berarti Ada yang hidup gitu ya Logikanya gini Satu sel mati 5 sel hidup Berarti kan 2,1 volt Kali 5 Berarti Ketemunya 12 Eh sorry 10,5 Oke 10,5 10,20 Ini sih Kalau misalkan Kurang kayak gini Genep ya Pasti selnya putus Nah di video-video itu Mereka Menjelaskan tentang Bagaimana Cara membuat aki itu Agar bisa Hidup lagi Dengan cara Akinya dibongkar lah Disambung lagi Nah ini Menurut saya sih Itu enggak 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 apa ya Biasanya enggak Rekomendasi lah Karena Kalau kalian mau Coba-coba Untuk bongkar-bongkar Ini sih Ya silahkan Tapi Kalau untuk aki Ini ada air aki Misurnya bahaya Untuk kulit Bahaya untuk mata Dan lain-lain Sedangkan Kalian juga Enggak Bisa untuk Bongkar Apa Masang Cara Ini Nyambung Selnya Suali Kalian bisa Nyambung Selnya Baru Kemungkinan Untuk Bisa Dibenerin Itu ada Sedangkan Untuk aki Basah Aki Basah Itu Dikuras Airnya Terus Ditambahin Air Panas Terus 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 Zuri Dicas Itu Berlaku Untuk Sifatnya Emergensi Dan Misalkan Misalkan Ya Maaf Maaf Wajah Kayak Dompetnya Lagi Tipis Itu Sih Biasanya Cuman Pertahan Satu Sampai Dua Bulan Dan Kedepannya Pasti Enggak Bawa Pisa Start Lagi Takutnya Posisi Kalian Lagi Pakai Mobil Dijalan Tahu Tiba Tiba Akinya Rusak Lagi Setelah Dua Bulan Gimana Mending Saran Saya Kalau Udah Soak Kayak Gini Ganti Lahak Baru Lihat Juga Kode Produksinya Ini Kode Produksi Bulan 3 2012 Kalau Produksi Ini Udah Lebih Dari Dua Tahun Segera Ganti Aja Itu Aja Sih Gimana Teman Setelah Menjelaskan Soal Aki Yang Tadi Teman Teman Harus Paham Kalau Misalkan Aki Udah Soak Sebaiknya Dikanti Daripada Dicoba Dicoba Kayak Gitu Terus Lagi Di Jalan Lagi Dalam Tol Terus Lagi Di Rest Area Tau Tau Waktunya Soak Lagi Malah Yang Ada Teman Teman Bisa Rugi Waktu Rugi Tenaga Dan Yang Lain Saran Saya Sih Kalau Aki Itu Udah Soak Segera Ganti Kecuali Kondisinya Aki Itu Masih Baru Produksinya Masih Ya 6 Bulan Pertama Terus Teman Teman Lupa Matikan Sesuatu Kayak Lampunya Lupa Terus Kayak Kunci Nggak Disabut Atau Pokoknya Biasanya Yang Ini Lampu Atas Lampu Atas Lampu Atas Lupa Semaleman Biasanya Aki Itu Kurastrum Lihatnya Di Indikator Yang Tadi Kalau Indikator Yang Putih Kalau Aki Masih Bagus Ya Masih Baru Terbalas Setrun Dulu Biasanya Masih Bisa Kalau Produksinya 6 Sampai Satu Bulan 6 Sampai Satu Tahun Kalau Produksinya Yang Tadi Bulan 3 2015 Sebaiknya Diganti Saran Saya Jadi Dari Kedepannya Kenapa Kenapa Lagi Jadi Kesimpulannya Video Ini Memperbaiki Aki Emang Bisa Tapi Ada Resibonya Itu Cuma Berlaku Untuk Satu Sampai Dua Bulan Ya Pilihan Sih Sama Teman Teman Semua Mau Mencoba Hal Kayak Itu Atau Enggak Saya Disini Cuma Mengklarifikasi Atau Meluruskan Sebagai Teknik Soal Arti Juga Saya Sedikit Banyaknya Tahu Jadi Sebagai Masyarakat Yang Pandai Yang Mengerti Soal Teknik Biasa Sih Akan Sedikit Membantu Semoga Penjelasan Saya Bisa Diterima Sama Teman Teman Untuk Kedepannya Agar Bisa Lebih Baik Lebih Bagus Bisa Di Like Share Dan Comment Oke Terima Kasih Ditunggu Video-video Berikutnya Tentang Dunia Otomotif Saya Ucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Beraktivitas Kembali Bisa Ap personas Altyazı Tengah